Intro Hasil FP1 WSBK Mandalika Toprak tercepat RIA 11 Pembalap patah Yamaha Toprak Resgatlioglu menjadi yang tercepat pada latihan bebas pertama FP1 WSBK Mandalika 2021 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Jumat 19 November Toprak mencetatkan waktu terbaik 1 menit 34,985 detik Cetatan itu membuat pembalap pasal Turki tersebut unggul jauh atas pembalap lainnya di latihan bebas pertama Toprak bahkan unggul hingga 1,544 detik atas pembalap Kawasaki Alex Lous yang berada di posisi kedua Selanjutnya ada Garrett Gerloff dari tim GRT Yamaha dan Scott Redding dari Aru Badukati di posisi keempat Isaac Vinales yang merupakan sepupu pembalap MotoGP Maverick Vinales berada di posisi kelima Terpaut 2,094 detik dari Toprak Selanjutnya ada mantan pembalap MotoGP Alvaro Bautista dan Alex Bassani Rival terdekat Toprak dalam perebutan gelar juara dunia WSBK 2021 Junatan Rhea terpuruk di posisi 11 pada FB1 WSBK Mandalika Pembalap Kawasaki itu terpaut hingga 2,401 detik dari Toprak Rhea saat ini tertinggal 30 poin dari Toprak di kelas men sementara WSBK 2021 Dengan 62 poin yang bisa direbut di akhir pekan ini Persaingan Toprak vs Rhea di WSBK Mandalika dipastikan akan menarik Sementara itu pembalap BMW Motorrad Berdarah Belanda Indonesia Michael Vandermark Mengakhiri FB1 di posisi 8 depan Michael Rinaldi dari Ducati Terdapat peluang bisnis yang menggiurkan setelah diresmikannya sirkuit Mandalika Lombok NTB Hal ini dikarenakan tingginya animo masyarakat yang datang di sekitar sirkuit Mandalika Seperti video yang diunggah oleh akun IS underscore NRD Lombok Dalam video tersebut terlihat banyak warga sekitar yang berkumpul di luar area sirkuit Mandalika Untuk melihat arena balap motor tersebut Tulis pemilik video TikTok tersebut pada Jumat 19 November Jiwa marketingku bergejolak melihat pemandangan seperti ini Postingan tersebut telah mengundang 2,9 juta penonton dan disukai lebih dari 121 ribu pengguna Dengan video itu juga menuai banyak komentar Sekedar informasi, WSBK Mandalika 2021 yang berlangsung di sirkuit Mandalika Resmi dimulai pada Jumat 19 November 2021 Setiap tim peserta pun bersiap-siap sebelum sesi latihan bebas 1 dimulai Sirkuit Mandalika akan menggelar balapan pertamanya pada akhir pekan ini Rangkai kegiatan WSBK Mandalika bakal diawali dengan latihan bebas 1 Rencananya, latihan bebas 1 akan berlangsung pada pukul 11 Wita selama 45 menit Sebelumnya akan ada FP1 untuk kelas World Supersport WSSP pada pukul 10 Wita Dikutip dari website resmi MotoGP Jumat 19 November Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaran MotoGP di musim 2022 Menurut jadwal, GP Mandalika akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 Hal ini tentunya akan menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah wisata Dan membuka peluang bisnis yang sangat besar Dan diperkirakan sekitar 100 ribu wisatawan baik lokal ataupun internasional Akan datang untuk ajang MotoGP di Lombok NTB Tim-tim peserta kejuaran dunia superbaik memuji layout dan kualitas sirkuit Mandalika Secara umum setelah berlangsungnya sesi latihan bebas atau free practice di hari pertama Jumat 19 November Mereka juga memberikan masukan penting agar sirkuit ini makin kompetitif di tingkat dunia Manager tim Pata Yamaha Paul Denning menyebut Mandalika memberi tantangan unik yang tidak ditemui para pembalap di sirkuit-sirkuit lain Kata Denning, layout tata letak sirkuit memang berbeda Jadi saya kira akan sangat sulit untuk menyalip di sini Selalu ada tanjakan tepat setelah tikungan khususnya di sektor terakhir Di mana menyalip akan sulit Secara umum, track ini menyenangkan untuk dilahap Ada sejumlah masalah dengan permukaan track sedikit rusak setelah FP1 Tapi itu gejala normal dari track baru menurut saya Dan akan membaik dengan sendirinya nanti Sementara itu tim Honda sangat memuji kualitas dan keunikan sirkuit Mandalika Yang memiliki panjang 4,3 km Kata Manager HRC Tim Leon Cameron Pendapat saya semua orang sangat-sangat terkesan dengan layout dan rancangan sirkuit ini Betul-betul menakjubkan Menurut saya permukaan tracknya masih perlu dilapisi sedikit lagi dari yang kami pahami Permukaannya masih sangat baru dan masih sangat hijau Karena belum pernah dipakai balapan sebelum hari ini Setidaknya untuk kelas motor besar Semua tentu memprediksi track ini akan makin baik nantinya Kalau sekarang di lintasan balap sudah ada grip yang memadai Tapi permukaan di luar lintasan masih sangat hijau dan nyaris tidak ada grip Butuh waktu untuk menambah lapisan tetapi sejauh ini semua orang sudah sangat senang Kata dia Ini prediksi Valentino Rossi soal World Superbike Mandalika 2021 Balap botu GP Valentino Rossi ikut memprediksi serangkaian agenda World Superbike Mandalika 2021 Yang berlangsung sepanjang akhir repakan ini Pria berjulub The Doctor itu memprediksi balapan akan berlangsung seru Indonesia atau tepatnya Mandalika mendapat kehormatan menjadi tuan rumah World Superbike Bahkan sergut Mandalika yang menjadi arena balap bakal menjadi saksi penentuan gelar juara dunia WSBK 2021 itu Antara pebalap Pata Yamaha Toprak Ratskot Glioglu Melawan rider Kawasaki Racing Jonathan Rhea Posisi Toprak diuntungkan karena ia mengoleksi poin 531 Ia memiliki keunggulan 30 angka atas Jonathan Rhea Yang telah menjadi juara dunia bertahan selama 6 musim secara beruntun Dengan poin maksimal 62 poin dari 3 balapan di WSBK Indonesia Rhea pasti berpeluang untuk menyalip Valentino Rossi pun menganggap hal tersebut membuat persaingan menjadi seru Terlebih balapan di sirkuit baru Terdapat 2 pebalap terbaik yang selalu bersaing ketat di depan Hal ini akan bagus untuk para penggemar Kali ini balapan akan menarik karena mereka bersaing di lintasan baru Kata Valentino Rossi mengutip Derek Ross pada Rabu 17 November 2021 Ini adalah lintasan baru untuk WSBK serta bagi semuanya Jadi kami semua harus memahami kondisi sesungguhnya Persaingan masih terbuka Namun yang terpenting keunggulan berada di tangan Toprak Ujarnya Sebagai mana diketahui balapan WSBK Indonesia di sirkuit Mandalika Akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 November 2021 ini Ini akan menjadi balapan pertama yang akan digelar di sirkuit Mandalika Hal itu setelah gelaran IDMetsu Asia Talent Cup 2021 mengalami penundaan Hal tersebut terjadi setelah minimnya Marshall atau petugas lintasan Sehingga balapan akan diadakan berbarengan dengan WSBK Karena itu akhir pekan ini Indonesia akan menjadi sorotan dunia Selain menjadi tuan rumah WSBK Indonesia juga menjadi tuan rumah turnamen badminton Indonesia Master Yang digelar di Nusa Dua Bali Usai terakhir kali mampir pada 1997 WSBK siap kembali digelar di Indonesia Tepatnya pertama kali di sirkuit Mandalika pada 19 hingga 21 November 2021 Para anggota tim dan pebalap pun sudah berdatangan di Lombok Siap menyambut seri terakhir musim ini Ada tiga rider yang paling disorot akhir pekan ini Toprak, Rasgat, Leo Gu dan Jonathan Rhea Hanya dipisahkan 30 poin dalam kelasemen pebalap Namun Scott Riding dipergerakan bisa jadi ancaman hebat Dalam pertarungan keduanya dalam memperbutkan gelar dunia Sebelum tiba di Mandalika Seluruh peserta diwajibkan karantina di Jakarta Dan mereka akhirnya tiba di Lombok pada selasa 16 November Dan Rabu 17 November kemarin Mengingat kesibukan di sirkuit belum benar-benar dimulai Mereka memanfaatkan waktu untuk liburan sejenak Sebelum bekerja keras akhir pekan nanti Mereka pun tampak sumberingan saat tiba di Mandalika Pasalnya ini pertama kalinya mereka ke benua Asia dalam dua tahun terakhir Mengingat pandemi COVID-19 masih merebak di mana-mana Dan kalender musim lalu tak menyediakan seri balap di Asia sama sekali Selain IATC 2021 Sirkuit Mandalika jadi tempat berlaganya WSBK Indonesia 2021 Ada pun balapan bergensi di kelas dunia ini berlangsung mulai Jumat 19 November 2021 Sampai Minggu 21 November 2021 Para pebalap WSBK mulai mendatangi Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat Salah satunya adalah pebalap tim Aruba IT Ducati Scott Reading pebalap WSBK asal Inggris ini sampai di Mandalika Lombok Pada selasa 16 November 2021 Hal itu sesuai dengan postingan Instagram story Scott Reading Yang memperlihatkan dirinya ada di Lombok International Airport Selain bercerita kedatangan Scott Reading juga berbagi pengalaman kocak saat bertolak ke penginapannya Scott Reading malah kebingungan melihat suasana jalan yang beda jauh dengan negara aslinya Pengalaman menarik saat perjalanan dari bandara Kami kehilangan navigasi dan tersesat Akhirnya kami menyusuri jalanan setempat Kata Reading Di jalanan kami bertemu orang-orang yang membawa suatu benda berukuran besar di atas kepalanya Lalu ada ayam, anjing, sampai sapi bertebaran di jalan Lanjutnya Untungnya kami berhasil sampai ke hotel dan langsung disambut sesampainya Pungkas Reading Mungkin hal itu baru pertama kali dialaminya Jadi harap maklum ya bro Terlepas dari hal itu Yuk kita saksikan aksi Scott Reading dan jagoan lainnya di WSBK Indonesia 2021 nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.